Keluar ruang sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta Timur, Nirina Zubir terlibat percekcokan dengan kuasa hukum pihak Riri Hasmita. Riri Hasmita merupakan terpidana kasus penggelapan aset tanah orang tua Nirina Zubir. Di tengah sesi wawancara, tiba-tiba pihak seteru Nirina keluar dari ruang sidang. Di situ awal mula perseteruan Nirina Zubir dengan kuasa hukum Riri Hasmita. Lewat bisa lewat sana pak, mau tampil kamera banget, celetuk Nirina Zubir saat kuasa hukum Riri Hasmita melintas di belakangnya, selasa, tanggal 2 April tahun 2024. Kuasa hukum Riri Hasmita, Deddy Hartadi putar balik dan langsung menghampiri Nirina Zubir. Maksudnya gimana mbak Nirina, ini kan pengadilan, kita lawyer loh, kita punya hak, ucap Deddy Hartadi. Mendengar istrinya adu mulut, Ernest langsung menghampiri Nirina Zubir. Iya udah ya, tepok tangan, silahkan, silahkan gak masalah, timpal Ernest di samping Nirina Zubir. Di situ emosi kuasa hukum meningkat dan kembali menghampiri Nirina dan Ernest. Seketika itu, Nirina memperkenalkan ke arah kamera jika dua pengacara itu adalah kuasa hukum dari Riri yang telah berbuat zalim kepada almarhum ibunya, Jud Indriya Marzuki. Ini wajah yang mewakili seseorang yang menzalimi ibu saya, lanjut Nirina. Pak Ricardo yang mewakili orang yang menzalimi ibu saya. Suaranya pelan saja, imbuhnya. Ricardo, kuasa hukum Riri dengan suara lantang tidak terima dengan perkataan Nirina. Yang mewakili kita warga, tidak bisa Anda mengatakan itu, bukan masalah buktinya salah, dia harus melaporkan di pengadilan, administrasi, ucap Ricardo. Nirina menutup telinga kanannya sembari mengatakan suara Ricardo sangat keras saat itu. Aduh keras sekali suaranya, bisa lho ngomong normal, celetuk Nirina. Nirina langsung menghampiri Deddy Hartadi dengan membalas suara jauh lebih lantang. Bapak bisa suara kencang, saya juga bisa, hardik Nirina di hadapan Deddy Hartadi. Kemudian, Ernest yang geram karena Riri Hasmita masih dibela secara hukum padahal dia sudah menjadi terpidana kasus penggelapan aset, ikut menyambung pernyataan istrinya. Orang salah kol dibelain, orang salah enggak usah dibelain pak, cukup buktikan aja, ucap Ernest. Menurut Deddy, semua warga negara memiliki hak untuk dibela, sekalipun dia sudah berstatus terdakwa. Tersangka dan terdakwa pun boleh dibela. Ya sudah hormati saja, Anda juga mau pakai lawyer kan? Deddy menanggapi, sekira lima menit durasi Nirina versus kuasa hukum Riri adu mulut. Kemudian pihak pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, melerai mereka agar tidak mengganggu jalannya sidang di sana.